Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nayar Gaming Nah pada video kali ini kita akan melihat frame-frame yang ada di game Mobile Legends Yang pertama kita lihat dulu ini adalah frame master Kalau kalian berada di rank master itu frame-nya seperti ini Warnanya agak kecoklatan Jadi kalau kalian melihat frame seperti ini Ketika kalian mabat, kalian bisa membedakan Kalau ini masih di rank master Sekarang kita lihat yang rank-nya grandmaster Nah disini kita lihat yang grandmaster Ini saya sudah berada di akun yang grandmaster Kita akan lihat tampilan frame-nya seperti apa Kita langsung gaskan aja Nah kalau tampilannya masih seperti klasik ya Jadi kalau masih icon-nya masih muncul foto-foto ya Dan lima sekaligus muncul Kemudian tampilan ininya dragpick-nya seperti klasik ya Tidak jauh beda seperti klasik Nah kita lihat di loading screen-nya Nah gambar frame-nya begini ya Gambar frame-nya itu Apa ini warnanya? Silver ya Jadi frame-nya silver Ini semua silver berarti semuanya di rank grandmaster Oke selanjutnya kita lihat yang rank epic ya Kita skip ke akun yang lain Nah sekarang saya sudah berada di akun yang epic ya Ini ada akun epic, epic 5 Sekarang kita coba rank-nya seperti apa ya Kita coba Nah untuk tampilan ini ya Tampilan matching-nya Nah seperti ini Dia tidak ada icon-nya lagi Ya tulisan icon-nya sama semua Huruf M ya Huruf M atau apalah Jadi tampilannya seperti ini Kemudian di ininya dragpick ya Kita bisa nge-band hero Jadi sama seperti sebelum yang sudah dibahas Jadi login screen epic itu dragpick modelnya ya Jadi kita memilih hero Jadi disini ada band-band hero Oke kita skip ke tampilan Ininya ya Tampilan frame-nya ya Nah kalau frame-nya seperti ini ya Nah disini Semuanya epic kecuali yang Jilong ini ya Jilong-nya masih grandmaster Jadi jangan heran ketika kalian main di epic Kalian di ke Mereka tahu ya Kalau rank kalian masih grandmaster Atau Kalau di rank legend yang kalian masih epic Pasti mereka tahu Oh ranknya masih epic gitu Jadi melihatnya dari ini ya Dari Bingkainya itu ya Jadi kalau kalian sudah di epic Ya kalian harus tahu lah Ciri-ciri Rank teman kita itu masih ada di rank apa Oke kita next aja Kita skip aja Kita ke Rank yang legend Nah disini saya sudah berada di akun yang legend ya Kita lihat sekarang Akun legend itu seperti apa Kita langsung start Solo aja kita Bedanya akun legend sama happy Ya dia seperti ini ya Jadi dia ada tetap ada ikonnya Bukan logo M Kalau kalian solo Dia akan muncul hanya satu disini ya Satu Kalau kalian trio juga tiga Kalau lima juga lima Itu Kalau beda sama Kalau klasik Kalau grandmaster itu kan Kalau Walaupun main solo Dia tetap akan muncul lima Tapi kalau udah Legend sama mythic itu seperti ini Nah ini dia loading screennya Nah disini kelihatan ya Jadi kalau yang kuning ini Ada ukiran di pojok-pojoknya ini Beda ya Ini legend Kemudian yang Udah pastilah ini epic ya Yang warnanya ada kehijauan-hijauan tuh epic Jadi bedanya seperti itu Nah kalau yang mythic Nanti kita lihat yang mythic ya Tapi yang jelas mythic sama kayak legend Cuman dia Ada beda sedikit ya Oke kita skip aja gamenya Kita akan nanti lihat yang mythic Nah untuk yang mythic itu Login screennya sama dengan Ini ya Untuk yang mythic sama dengan legend Jadi tampilannya seperti ini Kemudian kita langsung lihat yang loading screennya ya Nah loading screennya Bingkengnya seperti ini ya Jadi yang membedakan antara mythic dan legend Nah kalau mythical glory Kayaknya di tengahnya ada ini ya Di tengah frame itu ada tanda khusus Jadi oke teman-teman mungkin itu saja video kali ini ya Semoga bisa menambah pengetahuan kalian di game mobile legend Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya